Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah BMW M2 CS Jadi ini diatasnya yang varian competition Untuk headlampnya ketika mesin dinyalakan Suaranya sangar banget ya Dia ada DRLnya yang khas BMW ini yang bentuk hexagonal Ketika lampu kecil dinyalakan Dia DRLnya meredup Untuk lampu utama Dia LED proyektor ya Untuk lampu jauh B-beam dari situ Untuk lampu sein Dia LED yang di tepian luar Untuk teknologinya ini BMW Adaptive LED Bumpernya dia di bawah ada Lipsnya karbon Dan ada corner sensor Grillnya juga disini dia black glossy Dan ada logo M2 nya di sebelah kanan Untuk mesin Ini dia karbon loh Cuma di cat sewarna bodi Dia keliatan dari baliknya nih Masih karbon Semua nih ya Ini anteng banget ke mesinnya Mesinnya persis sama kayak yang digunakan M4 Competition Yang kodenya S55 Sebelumnya juga M2 Competition pakai mesin ini Cuma outputnya diturunin Kalau ini outputnya dia bener-bener sama kayak M4 Competition 450 HP Dengan torsi 550 Nm Kalau M2 Standard kan dia pakai Mesin N55 ya Yang outputnya 365 HP M2 Competition dia outputnya 410 HP Ini lebih gede lagi Ini juga dia strut bar nya karbon ya Untuk ruang mesin disini sudah dicat Mesinnya nih yang karbon warna hitam Sudah hidrolik juga Yang gak ada tentunya disini per dam Dan disini juga ada intake nya lagi ya Dari atas Yang tembus ke bawah Untuk pelek nih warnanya gold finishing nya Dengan Cakram nya model drill Caliper nya M Bannya Michelin Pilot Ford Profil depan belakang beda lebar tapak Yang depan ini pakai 245 35 R19 Disamping juga ada Logo M2 nya ya Sepian juga yang aeronimis Karbon Atap juga karbon Window line nya dia black glossy Handle nya model tarik sewarna bodi Untuk interior Dominan warna hitam ya Ini juga frameless pintunya Bahan disini dia soft touch Yang ini bahannya sweat Dengan stitching warna merah Yang di armrest yang kulit Core window all auto Electric mirror Sudah electric retract Door handle silver Yang ini karbon Dia premium speaker juga ya Harman Kardon Di bawah ada cup holder dan door pocket Transmisi Matic ya Ada opsi yang manual juga Untuk yang Matic ini Harganya 2,7 Miliar ini unitnya ada di BMW Sunter Untuk kontak marketing bisa cek di description Untuk buka cup mesin dia ada kali tarik Disini untuk buka bagasi Yang ini laci penyimpanan tertutup ya Soft opening Dilapis bansin sepuluh dro Untuk saklar headlamp dia model kena putar Disini pengaturannya juga sudah auto Yang ini dia ada dimer Ini fog lamp belakang Kisi AC dengan framing silver Ini juga bisa dibuka tutup Bahan dashboard dia soft touch Kuncinya kayak gini Masih sama kebanyakan BMW pada umumnya ya Bisa buat buka bagasi juga Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka Ini tombol start stopnya nih yang warna merah Di atasnya i-link start stop Speedo yang black panel ya Latarnya warna putih Untuk MID Dia ada outside temperature Kalender Ada sisa BBM Ada rata-rata konsumsi BBM Ada rata-rata kecepatan Ada speedo format digital Balik lagi ke kalender Ini tadi tombol MID nya Ini juga sekaligus saklar Untuk auto high beam Dan lampu sense serta dim Di kiri ada pedal shift untuk menurunkan Ini cruise control ya Dan ini setelan untuk mode M nya Karena dia bisa disesuaikan Untuk mesin ada efisien Sport, sportless Suspensi ada comfort, sport, sportless Dan untuk steering juga ada comfort, sport Serta sportless Yang bisa disesuaikan di 2 tombol ini presetnya Kombinasi dari ketiganya Di kanan ada audio steering switch Paddle shift untuk menaikan Saklar Wafer yang sudah auto dan bisa diatur interval waktunya Steeringnya juga ini sweat ya Dengan stitching warna Merah biru Pengaturan steer Dia tilt, telescopic lengkap Eye drive nya sudah yang wide Outscreen juga ya Informasi kendaraan disini Ini ada untuk pengaturan kendaraan Lampu Ada lampu interior Untuk ambient light Untuk ambient light cuma 2 ya Pilihannya Klasik atau sport Beratnya bisa diatur Untuk pengaturan kunci juga bisa disini Selain dari toscreen juga bisa pakai Commander di bawah Ini yang auto lock Disini juga ada Menu menu lainnya Navigasi Ini untuk settingan M drive tadi ya Masing-masing bisa di custom Termasuk mode transmisi Sensitifitasnya bisa diatur Tautus kendaraan juga terlihat disini Info berkendara yang tadi ada di MID juga tampil disini ya Dan ada Display sport Ini kita dengerin ya suaranya Ketika digas Sangat ya Di bawah sini ada hazard Power door lock Kisi AC yang bisa di bypass Panas atau dingin Ini slot CD nya Untuk AC antara driver Penumpang depan bisa set Sudara masing-masing Pengatur arah semburan juga Masing-masing Yang gabung disini speed fan Di bawahnya ada tempat penyimpanan Di balik sini dia ada 2 buah cup holder dan power outlet Disini ada stability control Ini tadi ya mode untuk Mesin, suspensi, steering Disini sensor parkir Transmisinya dual clutch 7 speed Ini ada untuk atur sensitifitasnya Tapi untuk atur itu mesti masuk ke D dulu ya Disini ada 3 level Yang unik tuh Tidak ada posisi P disini Tapi ketika dimatiin dia baru Pindah ke posisi P Park brake mechanical Disini bahannya sweat Termasuk yang di amres ini Dan disini banyak karbonnya juga Ada USB ya disini 2 buah Joknya ini yang unik ya Dia kulit Ada logo M2 nya Dan ini bolong Ke belakang Ini kalau penumpang belakang iseng Bahaya juga bisa isengin driver dan penumpang depan Disini juga ada warna khas BMWM ya Merah biru Airbag sampai ke pilar Seatbelt disini yang rapi tertutup cover Sama ya ada merah birunya juga Aksennya Plafon warna hitam Sudah tidak ada hand grip lagi Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu Serta card holder Disini ada lampu baca kiri kanan dan tengah Sepion tengah Auto dimming ya Sun visor sisi driver Juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu Serta card holder Ini premium speaker nya Harman Kardon Yang ini twitter nya ya Ini airbag sisi penumpang depan Disini juga ada Bahan sweat dengan tulisan CS Di bawah laci Tuasnya nih Tulisnya chrome Soft opening Ada backlight nya Dilapis bahan sejenis blue draw Serta ini layout dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Elektrik ya Dengan 2 memory slot Yang ini lombar support Dia ada seal plate juga Tulisan M2CS Untuk akses ke belakang Ini ada tuasnya dari sini Jadi dia Recline manual ke depan Untuk majuinnya ini elektrik Ada tuasnya disini untuk sliding Sekarang kita coba baris keduanya Baris kedua disini ada bahan kulitnya juga ya Di armrest soft touch Yang ini bahan sweat nih dengan stitching warna merah Sampai seatbelt baris kedua nih Ada aksen merah birunya Disini juga ada dibos tulisan CS Headrest adjustable Kiri kanan Di belakang ada Top tether dari isofix Speaker dan rear defogger Di atas ini juga ada hand on stop lamp Ini untuk tambahan kamera belakang ya Di pilar B disini ada Hook Dan ada lampu baca di tengah sini Kiri Kanan dan tengah Serta ini layout dari Dashboardnya Yang membedakan tadi ya Ada tulisan CS Dibahan sweat di dashboard Dan di belakang ini Didesain buat berdua Di tengah sini ada tempat penyimpanannya Ada isofix juga Untuk yang tambahan kamera belakang itu Aksesoris terpisah ya Buat dash cam Disini ada seal plate Tulisan M2 CS Dan dia yang kacanya baru merapat Ketika pintu ditutup rapat Rem belakangnya Cakramnya model grill juga ya Dan profil ban belakangnya Lebih lebar lagi Yang dipakai di belakang ini Dia profilnya 265-35ZR19 Sebelum ke belakang Kita nyalain dulu Lampu-lampunya Termasuk hazard Ini ya Desain stop lampnya LED bar Desainnya LED Di bawah ada reflektor Yang memanjang ke atas Dan dia Quad muffler Difusornya juga disini Karbon ya Ini beneran maklurnya nih Lampu plat nomor LED Dia ada kamera mundur Yang belumnya M2 CS Dan ada Daktel karbon Untuk bagasi Disini ada power outlet Ada hook Disebelah kanan ada Karbonet Tempat penyimpanan Ada hook juga Di bawah sini Dia Akinya Dan Kita repair kit Jadi udah gak ada Banser up lagi Untuk pelipatan Kursi belakang Bisa dari sini tuasnya Dia kiri kanan Pelipatannya terpisah ya Yang sebelah kanan Ini 40 nya Yang sebelah kiri Ini porsi 60 nya Balik bagasi Juga udah rapih Terutup cover Segitiga pengaman disini Ini desainnya Dari belakang Secara overall Antena Sharpin ya Untuk kursi penumpang depan Pengaturan elektrik juga Dengan lumbar support Bedanya gak ada Memory sheet Kayak sisi driver Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Dan kalau udah Ditarik dari bagasi Tuas kursi belakang Ini tinggal kita tarik Dari dalam aja Untuk pelipatan Ini yang porsi 60 nya Yang sebelah kiri ya Ketika terlipat Dia rata bagasi Ini desain joknya Kalau dari belakang nih Yang golong Jadi udah gak ada Seatback pocket lagi Airbag juga lengkap Kiri kanan Kursi depan ada airbag Oke Sekian Video saya mengenai BMW M2 CS Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya